Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, secara bergotong royong, puluhan anggota Tagana Kabupaten Jember membuat sambal goreng kacang, tempe, dan juga ikan teri. Logistik lauk pauk sambal goreng kacang ini nantinya akan disalurkan kepada korban bencana gempa di Cianjur. Dengan cara bergantian, para relawan yang biasa bertugas di dapur umum saat terjadinya bencana alam ini, melakukan tugasnya masing-masing mulai dari memotong tempe, mengupas cabai dan bawang, hingga melakukan proses penggorengan. Pembuatan sambal kacang, tempe, dan ikan teri ini dilakukan untuk membantu mencukupi kebutuhan lauk pauk para korban bencana alam gempa Bumi Cianjur Magnitudo 5,6 pada Senin 21 November 2022. Tagana Jember menargetkan akan mengirim sebanyak satu kuintal sambal goreng kacang, tempe, dan ikan teri untuk korban gempa Cianjur yang akan dikirim secara bertahap melalui dinas sosial setempat. Peduli gempa yang terjadi hari Senin kemarin, kami anggota tagana semua itu diminta atau untuk berdonasi lah seikhlasnya untuk membantu kegiatan dapur umum yang ada di Cianjur. Kebetulan kami di Kabupaten Jember, teman-teman berinisiatif untuk membuat sambal kering-kering. Selain mengirim sambal goreng, Tagana Jember juga akan menyalurkan bantuan hasil donasi dari masyarakat Jember yang terkumpulkan baik berupa barang ataupun uang melalui dinas sosial setempat yang akan diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.